Oke, buat sobatku dimanapun kalian berada Simak saja Kali ini ada Oppo A3s Jadi ini kronologinya Habis terendam air Jadi disini langsung saja Aku bongkar handphonenya Karena disini sangat terlihat jelas ya Kalau di kamera belakang Atau depan Itu terlihat sekali Ada air Jadi disini kalian bisa lihat Nah disini juga sangat terlihat ya Kalau airnya juga masih ada Nah, jadi untuk mengatasi handphone Handphone apa saja Kalau handphone kita terkena air Itu langkah utamanya kita bersihkan dulu Airnya Nah, jadi Prinsipnya kita harus bongkar handphonenya Seperti ini Kita bongkar habis Nah, jadi disini yang langkah utama itu Kalau kita ingin bongkar handphone terkena air itu Utamakan kita harus Melepaskan soket baterai terlebih dahulu Biar arus listrik Tidak terhubung lagi ya Nah, jadi disini Nah, jadi disini Handphone ini sudah keadaan mati Nah, jadi Disini aku menggunakan blower Untuk pengeringan Nah, tapi buat teman-teman Kalau tidak ada punya blower Ataupun tidak ada punya pemanas Kalian bongkar saja handphonenya seperti ini Lalu kalian jemur saja di matahari Juga bisa Tapi utamakan harus dibongkar seperti ini Nah, dan untuk kemarin ada Yang masuk di kolom komentar Itu masalah Redmi Note 8 Yang terkena air juga Jadi sebenarnya handphone Kita kalau terkena air Atau habis terendam air Itu Kalau bisa Kita membersihkannya Itu saat air masih ada ya Jadi jangan kita tunggu air sampai kering Karena itu Menurut saya Itu malah lebih rentan rusak Jadi kalau untuk metode yang Ada juga kemarin Yang teman aku Nanya di komentar Jadi Kalau direndam di beras Gimana bang? Katanya Jadi kalau menurut saya Kalau handphone sekarang Kalau Direndam di beras Itu malah Menambah orosi saja Jadi kalau bisa Kalau handphone kita terkena air Itu secepatnya Lebih baik kita bongkar Jangan menunggu sampai Airnya kering Apalagi Menunggu sampai Handphonenya mati Nah, jadi disini Kebetulan lagi Saya Dapat servisan Handphone yang terkena air Nah, dan ini Handphonenya Oppo A3S Jadi sekali lagi Kalau handphone terkena air Itu kita usahakan Melepaskan Melepaskan Soket baterai Dari mesin Lalu kita keringkan Kita pastikan ya Kering Kalau tidak punya Blu air atau pemanas Kita bisa cemur Di matahari Dan untuk penanganan Handphone yang terkena air Itu lebih cepat Lebih baik Nah, dan disini Handphone ini Sudah mati Cuman disini air Masih ada ya Belum kering Juga masih banyak Di bagian mesin Nah, disini aku coba Cek baterai Nah, dan baterai disini Juga sudah Ngedrop Mungkin Kemungkinan Tersedot ya Karena Konslet Nah, disini aku coba Pancing dulu Beteranya Menggunakan Pour supply Biar lebih cepat Nah, disini Kurang lebih 7 menit Nah, dan ini Kalau mesin-mesin Sudah Kering semua Nah, dan ini Tadi masuknya Handphone-nya Mati Nah, dan disini Juga Orosi ya Tidak terlalu banyak Juga Tidak ada orosi Karena Airnya Masih banyak Biasanya Orosi itu Muncul Ketika Airnya Sudah kering Itu Keringnya Kering sendiri ya Bukan kita yang Mengeringkan Nah, langkah Baiknya Kita Kalau handphone Terkena air Itu Secepatnya Kita bersihkan Secepatnya Biasanya Handphone Kalau terkena air Kalau cepat Penanganannya Itu 90% Insyaallah Itu Handphone-nya Aman Nah, jadi Buat teman-teman Mungkin Video ini Bermanfaat Buat kalian Siapa tahu Handphone kalian Ada yang terkena air Nah, disini Masih bisa hidup Yang penting Sekali lagi ya Yang penting Penanganan Handphone Jika terkena air Secepatnya Kita bersihkan Lebih cepat Lebih bagus Oke, sampai Sini dulu ya Pertemuan kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. Bermanfaat Terima kasih.